Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 10. Setelah masuk, Lukansan menutup pintu, lalu tiba-tiba menegakkan punggungnya. Maka nampaklah tubuh yang sebenarnya tinggi besar dan tidak bungkuk. Rupanya ia sengaja sedikit membungkuk agar tubuhnya yang seperti menara berjalan itu tidak menarik perhatian orang di jalanan. Tokoh ini adalah salah satu tongcu HWL Yongpang yang berhasil lolos ketika markas HWL Yongpang di Tiau Imhang diserbu tentara kerajaan. Namanya Lukansan, julukannya Huiloset, si raksasa terbang, karena biarpun tubuhnya amat besar namun mahir dalam ilmu meringankan tubuh. Setelah memberi salam kepada orang-orang di ruangan itu, Lukansan langsung mengambil tempat duduk dan berkata dengan wajah penuh kesungguhan. Karena pentingnya soal ini, maka aku bicara langsung saja. Jejak Pangeran Intong sudah tercium dan kini mulai dilacak oleh kawan-kawan kami. Semua orang dalam ruangan itu seketika menegakkan kepala. Pangeran Intong adalah murid mendiang ketua HWL Yongpang Tong Lam Hau, namun juga telah mengkhianati gurunya itu dalam usahanya untuk menguasai HWL Yongpang, yang akan dijadikannya modal untuk merebut tahta dari Kaisar Yongcheng. Biarpun Tong Lam Hau terlanjur tewas, namun pengkhianatan Intong terbongkar juga. Maka jadilah ia musuh yang paling dibenci oleh orang-orang HWL Yongpang. Tak heran kalau orang-orang di ruangan itu serempak bangkit minatnya begitu mendengar kabar diketemukannya Jejak Pangeran Intong. Di mana dia, Paman Lu tanya Tong Hailang tidak sabar. Jejaknya mula-mula muncul di Tan Liu, lalu mengikuti jalan ke arah Heng Chiu. Namun di suatu desa kecil yang merupakan semacam pos perjalanan, Jejak itu tiba-tiba menghilang kembali. Tapi muncul kembali di jalan raya Provinsi Holem yang menuju ke kota Raja Pak Hia. Cepat-cepat ku hubungi kawan-kawan dengan tanda-tanda rahasia, ku suruh mereka terus mengawasi agar jangan kehilangan Jejak lagi. Sedangkan aku cepat-cepat menuju kemari untuk memberitahu. Apakah teman-teman itu sudah dipesan menurut pesanku dulu tanya Pak Kiong Leong. Sudah. Mereka hanya ku minta untuk mengawasi dan membuntuti, tapi tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, karena sasaran kali ini cukup tajam perasaannya, lagi pula. Berbahaya. Bagus. Memang terhadap Pangeran Intong, kita tidak boleh gegabah. Selain berbahaya, dia juga sudah mengenal banyak wajah anggota HWL Leong Pang, karena dia pernah menjadi orang HWL Leong Pang pula. Kalau kita sampai kurang hati-hati menguntiknya dan dia sampai merasa kalau sedang diawasi, aku khawatir dia akan menghilang lagi. Dan tentu akan semakin sulit diketemukan, karena tentunya semakin hati-hati dalam menyembunyikan diri. Benar, Goan S.W.E. Banyak anggota HWL Leong Pang masih saja memanggil Pak Kiong Leong dengan sebuatan Goan S.W.E. biarpun dia sudah lama tidak menjadi general lagi. Hi, ahai, mau kemana kau tiba-tiba Pak Kiong Leong membentak? Karena melihat cucunya itu sudah menyambar pedang dan hendak melangkah keluar. Tong Hai Leong menghentikan langkah dan menjawab, kalau jejak si pengkhianat itu sudah diketemukan, buat apa kita tinggal lebih lama lagi di sini? Kita susul dia dan suruh mempertanggung jawabkan semua kejahatannya. Kau sudah lupa semua omonganku tadi kata Pak Kiong Leong dengan wajah angker. Duduk. Betapapun bandelnya Tong Hai Leong, ketika melihat kakeknya begitu marah, keder juga si cucu bandel ini. Terpaksa ia duduk kembali. Kemudian Pak Kiong Leong berkata lagi, suaranya sudah menurun tapi masih bernada menegur. Ahai, tidakkah kau sadari bahwa sikap berangasanmu itu bisa mengacau semua urusan? Ingat, pangeran Entong bukan maling ayam kali berteri yang begitu gampangnya dihadang dan ditangkap. Semuanya harus direncanakan rapi untuk meringkusnya tanpa gagal lagi. Dia amat licin, buktinya, dalam beberapa tahun ini jejaknya kelihatan beberapa kali, tapi setelah disusul dan disergap, tahu-tahu kita cuma menubruk angin, bahkan beberapa anggota kita menjadi korban. Karena itu, bertindaklah dengan kepala dingin. Tong Hai Leong menunduk sambil menggenggam rat-rat sarung pedangnya. Sesaat ruangan itu sunyi. Hati si kembar Tong San Hang dan Tong Hai Leong bergejolak hebat, ingin segera menyusul si pembunuh kakek mereka itu. Namun mereka pun tidak berani mengabaikan pertimbangan yang diucapkan Pak Kiong Leong. Itu memang kenyataan. Sudah beberapa kali pangeran Intong disergap dan ternyata luput terus karena licinnya. Sementara itu, Inti bungkam dengan wajah yang muram. Bagaimanapun jahatnya pangeran Intong yang sedang dibicarakan itu, namun Intong yang dulu dikenal sebagai pangeran ke-9 itu adalah kakanda Inti yang dulu disebut pangeran ke-14. Namun apa yang telah dilakukan oleh kakaknya itu memang sulit dimaafkan. Yang terdengar kemudian adalah suara Pak Kiong Leong, tenang dan terkendali, mengingatkan orang akan gayanya dulu ketika masih memimpin pasukan dalam pertempuran. Lu Tong Chu, tetap awasi dia, tapi hati-hatilah. Jangan melepaskan hubungan dengan kami. Lewat tanda-tanda rahasia. Jangan terlalu banyak orang yang mengikutinya, sedikit saja asal orang-orang yang benar-benar ahli. Kalau terlalu banyak orang, Intong akan bisa merasakannya, dan kalau sampai dia lolos kembali, barangkali kita harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menemukan jejaknya. Atau bahkan selama-lama nyatakan kita temui lagi jejaknya. Akanku perhatikan semua petunjuk Goan SWE. Sekarang juga aku berpamitan. Silahkan. Lu Kang San pun meninggalkan penginapan itu, dan kembali ke dalam penyamarannya sebagai si pedagang buah-buahan yang bungku. Tanda bintang. Siang itu, sehabis melatih prajurit di lapangan, Ni Keng Giau tiba-tiba seperti ingat sesuatu, lalu membongkar-bongkar keranjang pakaiannya yang diseretnya dari kolong. Ranjangnya ditangsi. Wajahnya tiba-tiba menjadi berseri-seri ketika menemukan apa yang dicarinya. Sebatang pedang pendek yang sarungnya maupun tangkai pedangnya berlapis semas, pada pelindung pegangannya terhias dua butir permata yang masing-masing merah dan biru serta diukir naga dan burung Hong. Indah sekali. Itulah Liong Hong Poh Kiam, pedang pusaka naga dan burung Hong, yang dulu dihadiahkan Kaisar Yong Cheng kepadanya. Beberapa saat lamanya Ni Keng Giau menimang-nimang pedang itu, dan lamunannya terseret mundur ke masa lalunya yang gemilang. Tiba-tiba ia bangkit dan menyelipkan pedang itu ke ikat pinggangnya, lalu melangkah keluar. Ia akan menuju ke warung arak untuk memamerkan pedang itu. Sejak keluar dari pintu gerbang tangsi, ia sudah tersenyum-senyum sendiri. Tegur sapa para prajurit yang berpapasan dengannya tidak digubrisnya. Para prajurit heran melihat pedang yang begitu bagus, yang belum pernah mereka lihat, terselip di pinggang Ni Keng Giau. Setelah keluar dari pintu gerbang tangsi, Ni Keng Giau berjalan melewati deretan pepohonan di pinggir jalan. Langkah santainya tiba-tiba berubah menjadi langkah tegap, wajahnya angker dan bersungguh-sungguh menatap deretan pohon itu sambil mengangguk-angguk dan bergumam. Bagus! Bagus barisan yang tertib. Sampai di ujung deretan pepohonan itu, ia berbalik lagi, agaknya belum puas memeriksa pasukannya. Beberapa orang di jalanan itu tidak heran lagi melihat tingkah lakunya, tingkah semacam itu sudah biasa. Biasanya ada anak-anak kecil yang mengikutinya sambil bersorak-sorak, tapi kali ini tidak ada, sebab anak-anak kecil agaknya takut melihat pedang pendek yang terselip di pinggang sang jenderal. Tiba-tiba dari ujung jalan terdengar seseorang membentak, Nikeng Giau. Berhenti. Ketika Nikeng Giau menoleh, nampaklah seorang lelaki yang tegap dan kekar, berusia kira-kira 30 tahun dan bermuka. Kehitam-hitaman. Sambil menjinjing sebatang golok, ia berjalan mendekati Nikeng Giau dengan sikap bermusuhan. Siapa kau tanya Nikeng Giau? Tentu kau tidak kenal seorang rendahan macam aku. Aku Mahin, cuma seorang piausu, pengawal perjalanan, tak bernama. Aku juga tidak tahu apakah kau masih ingat Maseng dan Masyaolin. Nikeng Giau geleng-geleng kepala dengan pandangan kosong. Lelaki bernama Mahin itu membentak gusar. Tentu saja kau lupa, karena korban kejahatanmu sudah tak terhitung banyaknya, bangsat. Tapi kau harus tahu, kedua orang yang ku sebut tadi adalah korban-korban kebiadabanmu, mereka adik-adikku. Maseng seorang pemuda yang rajin, periang, dengan masa depan yang baik. Namun kau hukum mati di aditan liu hanya karena terlambat berlutut di pinggir jalan ketika tandumu lewat. Masyaolin adalah adik perempuanku yang juga tengah menyongsong kebahagiaannya bersama. Pemuda pilihannya sendiri tapi pengawal-pengawalmu yang biadab mengambilnya dari rumah untuk dijadikan korban nafsumu, sehingga akhirnya adikku itu membunuh diri karena tak tahan menanggung noda. Sayang, saat itu aku tidak ada di tan liu karena tugasku, namun sekarang pun rasanya belum terlambat untuk mengorek jantung dan limpamu guna menyembahyangi arwah adik-adikku itu. Berikutnya, Mahin tak memberi kesempatan N.I. Kenggiau untuk menjawab, ia langsung merangsek seperti anjing gila. Goloknya membabat berulang kali dengan sengit. Sebagai seorang piausu yang sering berpergian jauh dan menempuh bahaya, ilmu silatnya tak bisa dipandang enteng. Beberapa kali N.I. Kenggiau mundur berkelit, namun Mahin terus mengejar dengan sengit. Akhirnya N.I. Kenggiau dipaksa mencabut pedang lionghang pokiam untuk membela diri. Maka bertempurlah kedua orang itu di tengah jalan. N.I. Kenggiau mencoba memainkan ilmu pedang tatmokiam hoat. Yang pernah dipelajarinya di siaulim si, seingat-ingatnya. Sedang Mahin kelihatan memainkan ilmu golokun goan tu hoat dari hoasan pai. Golok yang menebas-nebas dengan kuat dan garang, berhadapan dengan pedang pendek yang cepat dan lincah. Setelah peluhan jurus, mulailah Mahin terdesak. Bagaimanapun, yang dilawannya adalah murid pun Bu H.W.S.U. yang terkenal. Semasa jayanya dulu memang N.I. Kenggiau malas latihan silat, namun sejak menjadi pelatih di Hang Chiu, kemampuan silatnya malah terasa tajam kembali. Lemak-lemak yang dulu menggumpal di sekitar perutnya, sudah banyak berkurang. Kendati otaknya rada miring, kini tubuhnya lebih ramping dan tegap sebab sering melatih para para jurid di lapangan. Tetapi Mahin yang tak peduli lagi mati hidupnya, tiap kali tak henti-hentinya menerjang dengan sengit. Sementara itu, banyak orang-orang mulai menonton perkelahian itu, namun dari kejauhan. Suatu saat Mahin menerjang dengan nafsu. N.I. Kenggiau berhasil berkelit, bersamaan dengan kelebat pedangnya membelah lambung Mahin, sehingga Mahin terhuyung-huyung. Desis kesakitan Mahin tertutup oleh teriakan buas N.I. Kenggiau yang tanpa belas kasihan menikamkan pedang ke dada lawannya. Mahin tersungkur jatuh, darahnya terserap debu jalanan, sementara arwahnya terbang menyusul arwah adik-adiknya yang hendak dibelanya. Tetapi N.I. Kenggiau belum berhenti beraksi. Sambil berteriak-teriak kalap, ia mencacah-kacahkan pedang ketubuh korbannya, dengan meti merah dan air liur menetes-netes dari mulutnya. Hancurlah jasad Mahin. Orang-orang yang menonton di kejauhan menjadi ngeri melihat adegan itu, serempak mereka lari bubar dengan ketakutan. Khawatir kalau N.I. Kenggiau mengalihkan amukannya kepada mereka, maklum orang yang agak gila. Memang aman kalau mereka lari jauh-jauh, sebab setelah N.I. Kenggiau membuat tubuh Mahin menjadi setumpuk daging cincang tak berwujud lagi, dengan matanya yang liar N.I. Kenggiau mulai menatap ke sekelilingnya. Sambil mengobat-abitkan pedangnya yang merah oleh darah, ia berteriak-teriak, Aoi! Siapa lagi mau menantangku? Majulah ke sini! Inilah N.I. Kenggiau, Panglima Tertinggi Penakluk Jinghai. Penguasa wilayah Siamsai dan secuhan yang bergelar et tengkong. Saudara angkat kaisar. Siapa yang melawanku harus binasa dengan tubuh hancur seperti dia. Akibatnya, orang-orang yang berlari menjauhinya pun semakin cepat mengayun langkah. Perempuan-perempuan dan anak-anak kecil bahkan menjerit-jerit. Waktu itulah dari ujung jalan satu rombongan yang mendekat. Mereka adalah Panglima Heng Chiu, Kang Bun Hao, bersama satu regu pengawalnya. Selama masa jabatan Kang Bun Hao, kota Heng Chiu berhasil ditingkatkan keamanan dan ketertibannya. Kang Bun Hao bukan saja kelewat rajin menguber penjahat sampai terbekuk batang lehernya, namun juga menertibkan prajurit-prajuritnya sendiri agar tidak merugikan penduduk. Kini melihat N.I. Kenggiau melakukan pembunuhan kejam di siang hari bolong, lagi pula di sebuah jalan ramai, kontan gusarlah Kang Bun Hao. Ia merasa peraturan yang mau ditegakkan telah ditantang terang-terangan oleh N.I. Kenggiau. Apa yang kau lakukan, N.I. Kenggiau? Dalam kedudukannya yang hanya sebagai pelatih, mestinya N.I. Kenggiau tunduk kepada Kang Bun Hao. Tapi saat itu otaknya masih hangat sehingga lupa segala tata tertib. Ia tetap berdiri, tidak memberi hormat. Pedangnya ditudingkan ke mayat mahim sambil berkata, Bangsat itu berhasrat membunuhku, dan aku telah menghukumnya. Kenapa dia sampai ingin membunuhmu? Tentu ada sebabnya. Memang ada sebabnya, tapi bukan urusanmu. Urusanku. Sebab kau lakukan di kota yang di bawah tanggung jawabku. Tidak perlu ikut campur. Marahlah Kang Bun Hao menghadapi sikap yang semakin liar itu. Susah payah ia menertibkan bawahannya. Apakah ketertiban yang sudah mapan itu akan dikacaukan oleh si pelatih baru yang setengah waras ini? Biarpun N.I. Kenggiau adalah seorang bekas general yang berpangkat jauh lebih tinggi dari Kang Bun Hao. N.I. Kenggiau. Bagaimana sikapmu terhadap atasanmu? Bukannya tunduk, N.I. Kenggiau malah tertawa berkakakan, Atasanku? Siapa atasanku? Hanya Sri Baginda sendirilah atasanku. Lalu ia mengacungkan pedang lionghang pokiam tinggi-tinggi sambil berteriak, Kang Bun Hao. Kau yang harus berlutut di hadapan lambang pribadi kaisar ini. Kau kenal pedang ini atau tidak? Kang Bun Hao kaget, dan sesaat lamanya ia memang jadi salah tingkah. Sudah jelas nih Kang Giau bersalah, tapi mau dikata, dia memegang. Liong Hang pokiam. Kalau Kang Bun Hao tidak mau berlutut, memang bisa dianggap tidak menghormati kaisar sendiri, sebab tidak menghormati pula orang yang dianugerahkan lambang pribadi kaisar itu. Karena itu, dengan amat terpaksa Kang Bun Hao berlutut, begitu pula prajurit-prajurit pengiringnya. Nih Kang Giau tertawa puas sekali. Pedangnya disabet-sabetkan di udara, dan untungnya saja tidak disabetkan ke arah Kang Bun Hao yang berlutut di depannya. Nah, begitu barulah kalian bisa dibilang prajurit-prajurit yang tertib. Ketahuilah, ketika dulu aku memimpin pasukan ke Jing Hai, perwira yang berpangkat setingkat denganmu itu ada ratusan orang yang di bawah perintahku. Bahkan ada yang kusuruh mengelap sepatuku tanpa berani membantah. Sekarang ini jangan dikira aku sedang diturunkan pangkat, tidak. Aku sedang menjalani pendadaran sebelum diberi kedudukan yang lebih tinggi oleh Sri Baginda. Haha, kalian tentu kaget, bahkan Sri Baginda sudah merencanakan untuk mengangkat saudara denganku. Haha kaget. Iya? Kaget? Ayo bilang kaget. Masih banyak lagi ocehani kenggiei. Campuran antara kenyataan masa lalu dan hasil khayalannya sendiri. Kemudian sambil membusungkan dada, ia meninggalkan tempat itu, dan membiarkan Kang Bun Haou dan pengawal-pengawalnya tetap berlutut di atas debu jalanan. Setelah Ni Kang Giao menghilang di ujung jalan, Kang Bun Haou bangkit sambil mengepalkan tinju dengan geramnya benar-benar. Dan, aku yang berkedudukan penegak hukum di kota ini malah dipaksa berlutut di hadapan orang sinting, bahkan di hadapan macu banyak orang. Seandainya si otak miring itu tidak memegang lionghang po kiam. Perwira yang mendampinginya lalu menghiburnya, kita tidak perlu kecil hati, semua orang tentu bisa memaklumi tindakan kita tadi. Namun kadang-kadang Ni Kang Giao juga berpikiran waras, dan melatih prajurit-prajurit kita dengan baik. Hanya kadang-kadang, disiplin yang berusaha ku tegakan di kota ini ditaati oleh seorang pelatih hanya kalau waras saja. Bagaimana kalau lebih banyak sintinya daripada warasnya? Tidak bisa ku biarkan. Secepatnya aku harus menulis surat laporan kepada Sri Baginda. Merasa bahwa ketertiban kotanya benar-benar terganggu, Kang Bun Hau tidak berlambat-lambatan menulis surat ke Pak Hia, melaporkan segala tindak tanduk Ni Kang Giao. Lalu surat itu segera dibawa oleh seorang caraka yang menunggangi kuda tercepat ke Pak Hia. Sementara, lagak Ni Kang Giao di Hang Chiu semakin menghebat setelah Liong Ong Pok Yam selalu terselip di pinggangnya. Sekali waktu pikiran warasnya muncul, dan sadar kalau sepak teriang macam itu diterus-teruskan akan bisa mendatangkan kesulitan lebih hebat buat dirinya. Tapi kesombongan dalam kegilaannya lebih sering menguasai jiwanya daripada akal sehatnya. Kesombongan dalam kegilaan yang sebenarnya lebih merupakan pelarian dari kekecewaannya, lebih merupakan jeritan hatinya yang ditutup-tutupi. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang utusan dari Pak Hia membawa titah Kaisar Yong Cheng yang akan dibacakan di gedung Chong Penghu, kantor Kang Bun Hau. Sebelum pembacaan, Ni Kang Giao lebih dulu dipanggil dari Tang Si, dan disuruh membawa pedang Liong Hang Pok Yam serta sebuah baju berwarna kuning bersulam naga yang dulu juga merupakan anugerah Kaisar. Ni Kang Giao berjalan ke Chong Penghu dengan hati melonjak-lonjak kegirangan. Ia sudah membayangkan, utusan Kaisar kali ini tentu membawa berita bahwa ia dipulihkan kekedudukan semula. Tentu. Namun tubuhnya menggigil dan dia aliri keringat dingin, ketika ia sudah berlutut di lantai Aula Chong Penghu yang dingin itu, dan mendengar utusan dari Pak Hia itu membacakan titah Kaisar, perintah yang dipertuan, Seng Putra Langit. Ni Kang Giao. Dipersalahkan menggunakan pedang Liong Hang Pok Yam dan Jubah Wihang Ih untuk melakukan pembunuhan sewenang-wenang, menakut-nakuti penduduk, menimbulkan keresahan di antara prajurit Heng Chiu. Karena itu, kedua anugerah yang dipertuan itu harus diserahkan kembali. Sedang Ni Kang Giao mendapat hukuman turun pangkat menjadi prajurit penjaga pintu gerbang Heng Chiu. Lemaslah seluruh tubuh Ni Kang Giao karena kagetnya, untung ia tidak melompat bangun dan mengamuk. Dalam hati ia cuma membatin, saudara angkatnya di Pak Hia itu benar-benar keterlaluan bercanda dengannya. Namun ia tetap memaksa diri untuk mempercayai bahwa itu semua hanya ujian kesetiaan sebelum dirinya kelak kembali ke kedudukan agungnya. Tapi saat itu, mau tidak mau, ia harus menyerahkan jubah Ui Hang Ih dan pedang Liong Hang Pok Yam ke tangan utusan Kaisar, dengan tangan yang gemetar. Sebelum meninggalkan Aula Chong Penghu untuk kembali ke tangsinya, Ni Kang Giao sempat melirik geram kepada Kang Gun Hao sambil membatin dalam hati, Awas kau, bangsat! Kau tentu telah memfitnah aku di hadapan Sri Baginda. Kelak kalau aku kembali menjadi panglima tertinggi, akan ku turunkan pangkatmu menjadi tukang membersihkan kakus di tangsi. Utusan Kaisar itu pun kembali ke kota Raja Pak Hia. Sedangkan Ni Kang Giao hari itu mulai dengan tugas barunya sebagai pengawal pintu gerbang. Kini, tiap siang ia memakai seragam belacu biru tua, memanggul tombak, berdiri di pintu gerbang kota bersama prajurit-prajurit lain. Tanda bintang. Beberapa minggu kemudian, Kang Gun Hao kembali mendapat kabar dari Pak Hia bahwa Liong Ketoh, Pamanda Kaisar, dalam perjalanan inspeksi tahunannya ke daerah-daerah akan melewati Hang Chiu dalam beberapa hari lagi. Kang Gun Hao tahu kalau Liong Ketoh seorang bangsawan tua yang bawal dan gila hormat. Maka mendengar kabar itu, ia tak berani berlambat-lambatan dalam menyiapkan sambutan kehormatan. Regu penjaga pintu gerbang mendapat tugas penyambutan di pintu kota, maka sibuklah si Komandan Regu karena tahu ada anggau targunya yang kurang waras. Ia khawatir kalau sampai ini Kang Giau membuat olah dalam penyambutan, sehingga mengacaukan semuanya. Beberapa hari sebelum tanggal kedatangan Liong Ketoh, Komandan Pengawal Gerbang sudah gencar membujuk nih Kang Giau agar menaati tata tertib penyambutan. Aku yakin, berani taruhan 10 cangkir arak, kunjungan Liong Ong Ya kali ini pasti juga sekalian untuk melihat apakah calon saudara angkat kaisar itu tertib atau tidak dalam. Tugasnya, kata si Komandan Pengawal Gerbang dengan gaya seperti membujuk bocah cilik kalau dia melihatmu menjalankan tugas dengan baik, dia pasti akan mengangguk-angguk sambil mengelus jenggot, dan membatin begini, Oh, nih Kang Giau menjalankan tugasnya dengan baik, itu tandanya benar-benar setia lalu Liong Ong Ya akan melaporkannya kepada Sri Baginda, Nah, Sri Baginda puas akan laporan itu dan kau pun akan dipanggil kembali ke Pak Hia untuk menduduki kembali jabatanmu yang dulu. Komandan itu dan nih Kang Giau berbicara di kamar nih Kang Giau yang pengap dan penuh celana-celana para para jurid bergantungan di atasnya. Sementara si Komandan berbicara, nih Kang Giau asik dengan lem dan potongan-potongan kertas dan gunting. Seasik anak sekolah yang mendapat tugas prakarya dari gurunya, nih Kang Giau sedang membuat sebuah topi yang modelnya adalah topi para pejabat tinggi di pusat pemerintahan. Benang-benang merah brodolan ronce tombak yang dikumpulkannya dalam beberapa hari ini, dihiaskannya dengan telatan sehelai demi sehelai ke topi buatannya itu. Beberapa helai bulu ayam dipasangkan pula di situ untuk menambah keindahannya. Ketika ucapan si Komandan sampai pada kembali ke jabatanmu, nih Kang Giau mengangkat wajahnya, matanya bersinar-sinar penuh harapan. Benarkah begitu? Hah, benar begitu ya. Demi kelancaran upacara penyambutan kelak, si Komandan terpaksa nekat melanjutkan kebohongannya, ya tentu saja benar. Siapapun di kekaisaran ini, siapa yang tidak mengetahui jasa-jasamu yang luar biasa? Ketika mengamankan Hek Liyong Kang, ketika menumpas kerusuhan kaum Pek Lian Kau dan Jit Goat Pang, lebih-lebih dalam menalukan Jing Hai. Jasamu luar biasa. Sri Baginda pasti mengutus Liyong Ong ya untuk melihat apakah kau menjalankan tugas di sini dengan baik, tapi ya dengan syarat. Ini hebat sekali. Benar-benar hari bersejarah buat kuni Kang Giau hampir menjerit karena girangnya. Koma tapi ya ada syaratnya, si Komandan mengulang. Syarat apa? Pada saat penyambutan Liyong Ong ya, kau harus tertip dan benar-benar menunjukkan hormatmu. Agar Liyong Ong ya mendapat kesan baik dan melaporkan kepada Sri Baginda. Apa? Aku harus menghormat tua bangka itu? Hem, aku tidak sudi. Seharusnya dialah yang harus memberi hormat kepadaku. Si Komandan terkesiap dan buru-buru berkata, sabar, sabar, dengan dulu kata-kataku. Memang sekarang kau harus menghormatinya, tapi kelakalau kedudukanmu pulih, bukanlah kembali dia yang harus menghormatimu. Sekarang mengalah dulu sedikit, apa salahnya? Tapi kalau sekarang kau tidak mau mengalah, ya sulit kau kembali ke kedudukanmu. Bahkan Liyong Ong ya mungkin menjadi tidak senang, lalu dihadapan. Sri Baginda akan menceritakan yang buruk-buruk tentang dirimu. Nikeng Giau termangu-mangu sambil menggaruk-garuk tengkutnya. Tanyanya kemudian, kalau aku bersikap tertip, lalu Sri Baginda akan segera memanggilku ke Pak Hia, begitukah? Itu jelas sahut si Komandan amat menyakinkan. Itu jelas sekali, siapa lagi yang menyaksikan? Aku yakin Sri Baginda akan segera yakin akan kesetiaanmu. Berani taruhan sepuluh bungkus kacang goreng. Nikeng Giau bangkit dari duduknya dan berjalan hilir mudik dengan kegembiraan meluap-luap. Si Komandan ikut bangkit pula dengan kadar kegembiraan yang sama sebab ada tanda-tanda anggota rugunya ini akan dapat ditertipkan. Saudara Ting, katani Keng Giau kemudian kepada si Komandan. Kau sungguh baik kepadaku dengan memberikan nasihat-nasihatmu. Aku berjanji, kalau beberapa hari lagi aku dilantik menjadi Panglima Tertinggi. Orang yang pertama-tama ku ingat ialah dirimu. Aku akan menaikan pangkatmu menjadi Hii, topiku jangan diduduki. Apostrofe. Si Komandan didengarnya Nikeng Giau melanjutkan kata-katanya yang tadi, Aku akan menaikan pangkatmu menjadi Cong Pengdi Hang Chiu ini, menggantikan Kang Bun Housi Bangsat Tumbak Cucukan itu yang akan kuturunkan menjadi tukang cuci kakus. Terharu campur ngeri si Komandan mendengar ucapan itu. Ngeri, bagaimana kalau ucapan itu sampai ke telinga Panglima Kang Bun Housi? Sedang terharunya karena ia sadar bahwa caranya menghibur dan membujuk Nikeng Giau itu berarti mendorong Nikeng Giau semakin tenggelam ke alam hayalan, dan berarti juga memperlambat kesembuhan jiwanya. Tapi selain dengan care itu, ia tidak tahu harus pakai care lain yang bagaimana lagi? Baiklah. Tapi besok waktu penyambutan, kau jangan memakai topimu yang ini. Pakai saja topi prajuritmu yang seragam dengan teman-temanmu agar nampak rapi dan seragam. Ya, ya. Topi ini memang khusus ku pakai pada saat pelantikanku besok. Sebelum si Komandan itu pergi, lebih dulu ia melirik sekejap ke arah topi itu, sambil menggeleng-geleng kepala dan menarik napas. Pada tanggal kedatangan tamu-tamu dari Pak Hia, regu pengawal pintu gerbang sudah siap di tempatnya. Jumlah mereka lebih banyak dari hari-hari biasanya, seragam mereka pun nampak lebih rapi. Tetapi karena rombongan yang disambut belum nampak, para prajurit masih bergerombol santai sambil bercakap-cakap. Tetapi ni kenggiau tidak ikut dalam percakapan itu, melainkan terpisah dari mereka. Tombaknya disandarkan tembok kota, ia sendiri berjongkok sambil memegangi kepala dengan kedua tangannya. Tersenyum-senyum, bahkan berbicara perlahan kepada barisan semut yang sedang merambati tembok. Para prajurit sudah maklum dan membiarkan saja ulahnya. Ada yang geli, ada yang iba, ada yang acuh-ta'acuh. Sering prajurit yang iba dengan sukarela mengambilkan ransum jatah dari tangsi, dan ada pula yang sering mentraktirnya arak atau kacang goreng. Secara bisik-bisik para prajurit itu membicarakan si bekas jenderal. Ia pasti telah melakukan suatu kesalahan besar, sehingga mendapatkan hukuman seberat itu. Bukan hukuman tubuh, tapi hukuman batin, sehingga jiwanya diombang-ambingkan antara harapan dan kekecewaan, dari hari ke hari tanpa tahu kapan berakhirnya. Tentu saja yang didapati hanya kekecewaan melulu, sebab apa yang diangan-angankannya tak mungkin menjadi kenyataan, terlalu berhayal. Tambah hari tambah susah ia menyesuaikan khayalannya itu dengan kenyataan, lah seolah hidup di dua dunia. Salahnya sendiri. Kalau ia mau menerima kenyataan dengan ikhlas, jiwanya akan cepat sehat kembali. Enak saja kau omong, mana Bayis bersikap sepasrah itu kalau pernah menduduki tempat yang begitu tinggi? Dia mendapatkan itu dengan bersusah payah, lalu tiba-tiba dilucuti tanpa dia punya persiapan mental. Nah, coba bayangkan, kalau kau yang mengalaminya, barangkali sudah kau ambil tali untuk menggantung dirimu. Kasihan ya? Makin hari pikirannya makin kacau, dan kita jadi seperti momong anak kecil, ia masih sering berkata bahwa tidak lama lagi kedudukannya akan dipulihkan. Dan aku, prajurit yang berbicara itu tiba-tiba tertawa kecil. Koma sudah dijanjikan akan menjadi cong peng di Hang Chiu ini. Astaga, dia juga bilang begitu kepada Kulo, aku juga dijanjikan menjadi cong peng di kota ini. Berbahagialah rakyat Hang Chiu, bakal mempunyai tiga panglima semacam kalian. Prajurit-prajurit lainnya tertawa, sementara Ni Keng Giau masih saja berjongkok di tempatnya dengan sikap semula. Sementara itu salah satu calon cong peng itu melirik sekejap ke arah Ni Keng Giau, lalu berkata, Nah, kelak kalau aku sudah menjadi cong peng kalian minta ku jadikan apa? Seorang prajurit yang dikenal doyan makan menjawab, tolonglah agar aku diangkat menjadi kepala dapur tangsi, seumur hidup. Tertawa para prajurit itu makin keras, tapi bungkam serempak ketika Ni Keng Giau tiba-tiba berdiri dan melotot ke arah mereka. Sesaat para prajurit bungkam, dan mereka lega kembali setelah pelan-pelan Ni Keng Giau berjongkok. Meskipun dengan suara lebih perlahan, para prajurit itu masih melanjutkan membicarakan Ni Keng Giau. Kata seorang prajurit, dia bukan cuma berangan-angan, tapi bahkan sudah mempersiapkan sebuah topi kebesaran, dan jubah kebesaran pula sebagai pengganti Ui Hang Ih yang dulu diminta kembali oleh utusan Sri Baginda. Jubah kebesaran. Prajurit-prajurit lainnya tertawa, sementara Ni Keng Giau masih saja berjongkok di tempatnya dengan sikap semula. S.S.S.T., tidak bisakah mulutmu bicara perlahan sedikit? Nanti ia mendengarnya, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ya, jubah kebesaran. Kemarin siang kuantar dia membeli kain di tokonya Maolopan, kain katun kuning, lalu dijahitnya sendiri karena tidak punya ongkos membayar tukang jahit. Ia menyiapkan jubah itu untuk hari pelantikannya, yang menurutnya tidak lama lagi. Beberapa prajurit menahan tertawa, beberapa lagi geleng-geleng kepala dengan rasa iba. Ketika itulah percakapan terhenti, karena seorang prajurit berkuda berderap dari luar kota, dan berseru kepada Regu pengawal pintu kota itu, rombongan tamu dari ibu kota sebentar lagi akan lewat. Maka sibuklah si komandan Regu mengatur barisannya, terutama membujuk Ni Keng Giau agar bisa ditertipkan, dan legalah ia ketika melihat Ni Keng Giau ternyata gampang diatur. Setahun sekali Liong Ketoh memang mengadakan perjalanan ke daerah-daerah yang dinamainya sendiri pemeriksaan tahunan, dengan dalih ingin melihat keberesan kerja para pejabat di daerah. Namun beredar desas desus yang santer bahwa itulah sebenarnya perjalanan mengumpulkan kekayaan yang tidak tanggung-tanggung. Para pejabat daerah yang khawatir kalau diri mereka diburuk-burukan di depan Kaisar Yong Ceng, terpaksa harus menyediakan upeti yang pantas kepada Liong Ketoh. Gara-gara pemeriksaan tahunan itulah orang jadi sulit menaksir berapa nilai isi gudang harta Liong Ketoh di Pak Hia saat itu. Tidak lama kemudian, dari kejauhan di arah luar kota Heng Chiu nampak sebuah rombongan yang semakin dekat, nampak pula sehelai bendera yang memanjang ke bawah berkibar-kibar. Komandan Regu pengawal pintu kota sekali lagi berpesan kepada Ni Keng Giau. Ingat, nanti kau harus tertip dan bersikap hormat terhadap rombongan itu. Agar Sri Baginda mendapat laporan tentang kepatuhanmu. Kalau kau tidak sopan, kami semua kasihan kalau pangkatmu diturunkan lebih rendah lagi. Dan jawaban Ni Keng Giau amat melegakan si komandan, Baik, baik aku akan mengikuti saranmu. Jangan khawatir. Biarpun sudah agak lega, namun si komandan masih cerwet menambahkan lagi, biarpun sekarang kau harus berlutut kepada Liong Ong, ya, tapi apa artinya kalau kau segera kembali ke kedudukanmu? Benar, benar, para para jurid lain ikut mendukung. Mereka pun khawatir kalau penyambutan sampai kacau, jangan-jangan mereka juga akan ikut kena hukuman? Di dunia ini mana ada yang lebih bijaksana dari Goan SWNI Keng Giau, biarpun calon saudara angkat Sri Baginda tetapi mau menghomati orang lain? Itulah watak mulia seorang bangsawan sejati. Yang berhati emas. Sri Baginda akan segera tahu bahwa general utamanya yang amat berjasa ini ternyata bukan seorang yang sombong. Wajah Ni Keng Giau berseri-seri mendengar sanjung puji itu. Berulang-ulang ia berjanji akan bersikap sehormat-hormatnya. Memang adegan yang janggal, di mana seorang komandan tak mampu menyuruh bawahannya dengan perintah yang tegas, tapi harus memohon-mohon dan membujuk-bujuk, dibantu anak buahnya yang lain. Tapi maklumlah Ni Keng Giau memang seorang anak buah yang istimewa jadi ya harus ditangani secara istimewa pula. Sudah. Sudah si komandan cepat menertibkan anak buahnya. Rapikan barisan, rombongan tamu agung sudah dekat. Kelompok pengawal pintu kota itu pun berbaris rapi dalam dua deretan di kiri kanan jalan. Mengambil tempat agak di luar pintu gebang, berdiri dengan tegap sempurna. Di antara rombongan itu nampak sebuah tandu indah yang dipikul empat orang. Yang mengiringi di kiri kanan tandu itu adalah pejabat-pejabat sipil dan militer kota Heng Chiu, termasuk Kang Bun Hau yang sejak pagi tadi sudi menyongsong di luar kota. Biarpun pejabat-pejabat Heng Chiu semuanya membawa kuda, namun tidak menungganginya dan hanya dituntun saja. Di depan tandu ada pengawal-pengawal pribadi Liong Ketoh sendiri, sedangkan di belakangnya ada satu regu prajurit dari Heng Chiu sendiri. Begitu rombongan mendekati pintu kota, komandan pengawal pintu kota segera menyuruh pasukannya untuk berlutut. Mereka berlutut di kedua tepi jajan. Liong Ketoh yang duduk di dalam joli, mengangguk-angguk puas sambil mengelus jenggot putih. Sejauh ini ia puas akan penyambutan dirinya yang begitu rapi. Namun ia agak heran melihat di antara prajurit penyambut itu seorang yang kera berlututnya lain sendiri. Di zaman Manjo itu, para prajurit berlutut dengan kaki kanan ditekuk ke belakang. Sehingga lututnya menyentuh tanah, kaki kiri ditekuk pula namun dengan telapak kaki tegap menapak tanah, sedang tangan kanan menyentuh tanah. Namun prajurit yang lain dari yang lain itu melipat dua kakinya ke belakang, tubuh membungkuk sampai jidatnya menyentuh tanah, pantat terangka tinggi, dua tangan memeluk kepala. Berhenti perintah Liong Ketoh. Rombongan pun berhenti. Si komandan pengawal pintu kota terkesiap, kenapa rombongan tiba-tiba berhenti di pos penyambutan yang menjadi tanggung jawabnya? Ia mulai curiga, dan diam-diam mencuri pandang dari sikap berlututnya untuk memeriksa barisannya. Begitu melihat kera berlutut nih kenggiau yang sehormat-hormatnya itu si komandan pun mulai meratap dalam hatinya. Namun tak berani berkutik dari berlututnya. Sudah membayangkan nasibnya, mungkin dirinya akan dipecat. Inilah gara-gara sanjung puji berlebihan terhadap jenderal yang bijaksana dan berhati emas tadi. Mati aku keluhnya dalam hati. Jantung si komandan hampir copot rasanya ketika mendengar nih kenggiau tiba-tiba berteriak tanpa disuruh, Ong, ya. Apakah Sri Baginda masih mengingat diri hamba? Sekarang kepanikan juga menghinggapi diri Kang Bun H.O.U. Sungguh celaka kalau sampai Liong Ketoh menjadi tidak senang oleh kejadian itu, padahal Liong Ketoh sudah terkenal sebagai tukang fitnah yang akan menjatuhkan siapapun yang tidak disenanginya di depan kaisar. Liong Ketoh menyingkapkan tirajolinya, alisnya berkerut, dan ia memerintah, Angkat kepalamu agar kulihat mukamu. Nih kenggiau menengadahkan wajahnya sambil tersenyum lebar. Liong Ketoh memandang sejenak, lalu tertawa terkekeh-kekeh setelah mengenalinya, Waduh, inilah pahlawan besar yang tidak ada bandingannya itu. Hampir saja aku tidak mengenalimu, karena sekarang kau agak kurus dan kulitmu agak hitam. Tapi sehat-sehat saja kan? Melihat sikap Liong Ketoh, Nih kenggiau jadi semakin berani. Bahkan ia lalu berdiri dan berjalan mendekati Joli sambil tertawa-tawa, Ya, aku baik-baik saja, kau sendiri bagaimana? Maaf kalau agak mengganggu perjalananmu ya. Aku cuma mau tanya sedikit. Nih kenggiau, jangan kurang hormat Keng Bun HOU dengan panik telah melangkah maju untuk menertibkan Nih kenggiau dengan tangannya sendiri. Tapi langkahnya terhenti ketika Liong Ketoh memberi isyarat dari jendela Joli, biarkan dia bicara, Cong Peng. Sedangkan Nih kenggiau sendiri bersikap seolah-olah ketemu sahabat lama saja. Tombaknya dibuang, dan ia berjalan mendekati Joli sambil terus mengoceh. Aku mau tanya, apakah Sri Baginda masih mengingat aku, saudaranya ini? Masih sering membicarakan aku? Kapan Sri Baginda mengakhiri ujian kesetiaanku ini? Aku sudah menunjukkan bahwa dirikulah Abdi Sri Baginda yang paling setia. Ujian kesetiaan Liong Ketoh tercengang. Apa maksudmu? Bukankah yang kualami sekarang ini sekedar ujian kesetiaan buatku? Setelah ini berakhir, bukankah Sri Baginda akan mengembalikan aku menjadi? Kata-kata Nih kenggiau yang melambung penuh harapan itu, tiba-tiba terputus oleh suara tertawa Liong Ketoh yang melengking tinggi, yang mendadak begitu gelis sehingga memegangi perutnya. Nih kenggiau ikut tertawa pula. Jangan men-menah, apanya yang lucu sehingga kau sampai tertawa macam itu. Kau yang lucu sahut Liong Ketoh disela-sela tertawanya. Bahkan lucu sekali. Sejak dulu memang Liong Ketoh memendam rasa benci luar biasa terhaap Nih kenggiau, kini tiba-tiba terbuka sebuah peluang untuk menyiksa orang yang dibencinya ini, bukan dengan pedang, tapi dengan lidahnya. Setelah tertawanya meredah, berkatalah ia, Nih kenggiau, jadi selama ini kau hibur dirimu. Sendiri dengan pikiran macam itu. Kau cuma mengingat-ingat jasa-jasamu, tapi apakah lupa kesalahanmu yang lebih besar dari jasa-jasamu? Ketikakah secara kurang ajar membawa pasukanmu masuk ke istana dan mempermalukan Kim Chong Koan, yang berarti juga tidak menghargai Sri Baginda sebagai tuan rumah? Lupa? Sudah lupa kalau dari Jing Hei kau mengirim laporan palsu tentang bicara sampai sini, Liong Ketoh tiba-tiba menutup mulutnya sendiri. Urusan membunuh pangeran inti yang hampir terluncur dari mulutnya adalah rahasia istana yang tak berboleh sebarangan diucapkan, apalagi di tempat yang banyak orang itu. Namun kata-kata Liong Ketoh itu sudah cukup hebat akibatnya begini kenggiau. Wajahnya yang berseri-seri itu mendadak menjadi pucat pasi, matanya terbelalak, tubuhnya seolah mendadak beku jadi patung. Penuh rasa tak percaya bibirnya bergetar, jadi, jadi, aku-aku terus bagaimana? Liong Ketoh benar-benar menikmati detik-detik pembantaian itu, suaranya lebih dingin dan lebih tak berperasaan dari sehelai pedang, nih kenggiau, lihat prajurit-prajurit di sekitarmu itu. Sekarang mereka semua adalah prajurit-prajurit rendahan, tapi kalau mereka bertugas dengan baik, kelak pangkat mereka akan merambat naik menjadi tuwi tiyo, pacong, cian bu, cam ciang, hu ciang, cong pang, ciang kun bahkan go an swe. Tapi khusus untukmu, janganlah berharap macam-macam. Sampai mati, kau akan tetap bertugas di pintu kota ini orang lain merambat dari bawah ke atas, sedang kau terjun dari atas ke bawah dan takkan naik lagi. Buang saja semua mimpimu. Pasrah saja dengan kedudukanmu yang sekarang ini. Nah, selamat bertugas. Ada Al-Gojo yang bekerja pada pemerintah, bertugas memenggal orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Al-Gojo macam ini kadang-kadang masih punya rasa kemanusiaan, biarpun tak kuasa menghindari tugasnya. Ada lagi Al-Gojo liar, yaitu para pembunuh dan pelanggar hukum. Yang membunuh orang demi kepentingannya sendiri, tapi ruang gerak Al-Gojo-Al-Gojo sejenis ini pun terbatas oleh hamba-hamba hukum. Sayangnya, di tengah masyarakat berkeliaran jenis Al-Gojo yang ketiga, yang tak jarang bertopeng sebagai tokoh-tokoh terhormat, yang membantai tidak dengan golok tapi dengan lidah, dengan sasaran siapapun yang tidak disenangi. Mereka berkeliaran bebas, bebas pula menikmati permainan lidah mereka yang menjatuhkan serentetan korban. Lidah mereka mahir memotong dan melenyapkan harapan orang lain, orang yang seharusnya mereka hibur dan beri semangat. Al-Gojo-Al-Gojo macam ini, kalau melihat korbannya sudah jatuh, biasanya juga pandai berkata, ah, kasihannya dia padahal dalam hatinya amat puas. Tetapi khusus bagi Nikenggiao yang saat itu kena giliran jadi korban, ia sudah memetik buah tanamannya sendiri. Ia menanam benih kebencian, menyuburkannya dengan siraman darah, dan akhirnya juga harus memakan buahnya sendiri. Kata-kata Liong Ketoh ibarat panah-panah beracun yang menembus jiwanya, menimbulkan kepedihan dasyat yang sampai tak terasa sebagai kepedihan lagi, bahkan tak terasa apa-apa lagi. Pengawal-pengawal pribadi Liong Ketoh segera bersiaga di sekitar Joli, siap melindungi tuan mereka kalau Nikenggiao mengamuk. Namun ternyata Nikenggiao tetap berdiri mematung, pandangan matanya kosong, padam. Hayalannya yang melangit, menemui saatnya harus turun ke bumi dan menelan kenyataan. Ambisinya yang berkobar disiram ucapan Liong Ketoh sehingga padam. Padam. Bahkan Nikenggiao tidak berkutik sedikitpun ketika rombongan Liong Ketoh kembali berkegerak masuk kota. Seolah di depan pintu kota itu sekarang diletakkan sebuah patung. Goan SWE Goan SWE, beberapa prajurit rekannya mengguncang-guncang pundaknya sambil memanggil-manggil. Yang merasa paling bersalah ialah si komandan. Sebab dialah yang paling banyak membujuk Nikenggiao dengan melambungkan angan-angan Nikenggiao setinggi langit. Meniupkan harapan yang ternyata gembos. Dia yang meniup, Liong Ketoh yang menggemboskan. Tabahlah, Goan SWE. Jangan putus harapan. Ucapan Liong Ong Yatadi pasti tidak bersungguh-sungguh, hanya untuk menguji kesabaranmu. Kau sudah bersikap bijaksana karena tidak menunjukkan kemarahan. Sri Baginda akan mendapat laporan tentang sikapmu ini dan, dan seterusnya. Begitulah, untuk memperbaiki akibat buruk suatu kebohongan, terpaksa harus menciptakan kebohongan baru. Betul. Kami semua yakin begitu para prajurit menghibur. Tentu saja harus begitu. Jasa Nigoan SWE amat besar. Demikianlah mereka berebutan menghibur Nikenggiao. Tentu saja kata-kata hiburan mereka tidak mampu lebih mendalam dari ucapan-ucapan klise seperti Tabahlah selalu. Atau masih ada harapan dan lain-lain. Tanpa mereka sadari betapa Nikenggiao adalah korban intrik di panggung kekuasaan, intrik yang kejam, di mana seng korban akan selalu tergelas tanpa ampun. Makin tinggi kedudukannya, makin banyak pihak yang bernafsu untuk merobohkannya. Dan sekali roboh, orang-orang akan beramai-ramai menginjaknya kuat-kuat agar jangan bangkit kembali. Para prajurit yang menghibur itu tidak tahu, kalau Nikenggiao yang kini nampak menghibahkan itu, dulunya adalah juga tukang injak yang mengis bukan kepalang. Karena itulah Nikenggiao paham, paham bukan karena belajar teori melainkan karena pengalamannya sendiri dulu sebagai tukang injak, bahwa harapannya memang sudah habis. Inilah hasil sisa akal sehatnya lah tidak sekedar sedang menjalani ujian kesetiaan, tapi benar-benar sudah jatuh seperti korban-korban intrik politik sebelumnya. Ia merasa tak punya apa-apa lagi. Prajurit-prajurit yang menunjukkan belas kasehan itu malah semakin menyadarkan. Nikenggiao di mana dia berdiri sekarang, sampai-sampai prajurit-prajurit rendahan pun menaruh kasihan kepadanya. Seandainya dia sadar bahwa menjadi manusia berguna tidak harus berkedudukan tinggi, tukang sapu jalan ampun manusia berguna bagi sesamanya. Hal itu dulu sering Nikenggiao khotbahkan kepada bawahannya, tapi tak mampu dia khotbahkan buat diri sendiri. Ia tidak sudi di bawah, tapi juga tidak mungkin naik ke atas lagi, lah malas melanjutkan, biar sudah bertambah dengan sedikit kearifan. Tidak, lah tidak mau kemana-mana lagi. Ia mau berhenti saja. Prajurit-prajurit yang menghiburnya merasa lega ketika melihat wajah Nikenggiao tiba-tiba menjadi tenang sekali. Tidak menangis, tidak mengamuk, justru senyumnya amat jernih, sejernih senyum bayi yang belum mengenal dosa. Para prajurit lega, namun aneh, mereka juga merasa seram. Memandang macu Nikenggiao sama dengan menjenguk sebuah lubang yang kosong, gelap, amat dalam. Tak ada apa-apanya lagi. Senyuman jernih seperti bayi itu menyeramkan. Para prajurit bungkam, tercekik suasana aneh. Terpaku mereka melihat Nikenggiao tiba-tiba amat cermat merapikan pakaian seragamnya, membersihkan tiap titik debu yang melekat. Katanya dengan lembut dan kedengaran amat waras, setiap prajurit harus tetap rapi. Jangan sampai seperti pemabuk yang baru keluar dari warung arak. Bahkan harus tetap rapi di dalam pertempuran yang menghadapi maut sekalipun. Metu yang kosong itu tiba-tiba ada sedikit sinarnya, seolah menyongsong sesuatu yang amat membahagiakannya. Para prajurit tetap bungkam, masih tercengkam pesona aneh dari diri Nikenggiao. Sementara Nikenggiao berkata lagi, Dulu aku selalu menerapkan peraturan kerapian berpakaian bagi semua prajurit. Tanpa sadar, para prajurit mulai memeriksa pakaian mereka masing-masing dan merapikannya, Seolah-olah mereka benar-benar berhadapan dengan seorang jenderal yang memeriksa pasukan. Ternyata, saat itu kewibawaan Nikenggiao tiba-tiba mencorong kembali seperti berlian yang habis dibersihkan dari debu yang selama ini menutupnya, Dan masih bisa mempengaruhi prajurit-prajurit itu. Atau, sepertinya lalilin yang menyala terang, beberapa detik sebelum sumbunya habis. Namun ketika melihatlah prajurit-prajurit itu, Nikenggiao tiba-tiba malah tertawa kecil. Ah, bukan maksudku menyombongkan kedudukanku yang dulu, yang tak mungkin kembali lagi. Aku sekarang cuma prajurit penjaga pintu kota, seperti kalian, yang tentunya tidak berhak lagi memerintah kalian. Bahkan selama ini tentunya kalian sudah jemuh akan sepak terjangkuh dan ucapanku bukan? Ah, tidak. Malah kami merasa mendapat perluasan pandangan kami yang tadinya terbatas. Ya syukurlah kalau kalian merasa ada gunanya. Eh, kapan giliran tugas kelompok kita digantikan kelompok berikutnya? Tidak lama lagi. Goan SWE, kenapa mukamu nampak agak pugat? Aku, aku cuma merasa lelah. Lelah a-a-a-a sekali. Oh, pulanglah dulu ke tangsi. Tidak apa-apa. Nanti kami semua akan membantu menjelaskan kepada komandan tangsi. Apakah perlu diantar? Tidak usah, aku jalan sendiri saja. Terima kasih. Ingat, kalian harus tetap rapi dan berdisiplin ya. Dulu waktu aku masih loh, kok. Malah mau cerita lagi. Sudah ha. Hati-hatilah, teman-temanku, jaga diri kalian baik-baik ya. Sebelum pergi Ni Kenggiau masih mengucapkan serangkaian kalimat kacau, lalu melangkah menjauh sambil melamaikan tangan dan tersenyum. Kembali para prajurit bergidip melihat senyuman. Sebelum membelok di tikungan dan terlihat lagi, Ni Kenggiau masih sempat berteriak ke arah para prajurit. Kalian teman-temanku yang baik. Dan para prajurit memandangnya dengan terlongong-longong. Mudah-mudahan dia sembuh, gumam seorang prajurit. Ya, kadang-kadang kepedihan yang kelewat hebat malah bisa membuat orang macam dia sadar kenyataan, lalu perlahan-lahan sembuh. Kalau wangan-angan sudah tidak menguasai jiwanya lagi, kesembuhannya akan sempurna. Tidak lama kemudian, Regu yang akan menggantikan jagad telah datang. Regu yang terdahulu segera pulang ke tangsi. Biasanya, begitu selesai tugas mereka akan langsung menghambur ke warung arak. Namun kali ini mereka seperti digerakkan oleh satu perasaan, pulang semua langsung ke tangsi, tidak ada yang menyeleweng ke sana kemari. Semuanya senantiasa ingat kepada Ni Kenggiau yang hampir sembuh. Ketika mereka masuk ke ruangan besar tempat puluhan prajurit biasanya tidur, termasuk Ni Kenggiau, para prajurit terkejut karena di ruangan yang kosong mereka tinggalkan jaga itu, mereka menjumpai mayat Ni Kenggiau. Ni Kenggiau duduk di sebuah kursi, leher dan dadanya bersimbah darah karena lehernya tergorok pedang yang dipegangnya dengan tangan kanan, dan tangan itu kini terkulai ke samping kursi. Ia tidak lagi mengenakan seragam prajuritnya, melainkan jubah kebesarannya yang dibuatnya sendiri dengan jahitan tak keruan. Kepalanya juga memakai topi kebesaran dari kertas berhias brodolan ronce tombak dan bulu-bulu ayam yang selama ini dikerjakan sambil berangan-angan. Dengari dandanan itulah dia menyongsong maut. Para prajurit bungkam. Wajah mereka nampak menahan gejolak jiwa yang tertahan mulai oleh si Komandan Regu. Tanpa kata-kata, para prajurit tiba-tiba mengatur diri dalam barisan yarik tertib. Lalu tanpa aba-aba pula. Mereka berlutut menghormat Ni Kenggiau. Mereka diliputi rasa duka dan masgul, penuh ketidakmengertian kenapa seorang yang begitu besar jasanya harus mengakhiri hidupnya begitu tragis. Didera jiwanya, sampai digiring agar mencabut nyawanya dengan tangannya sendiri. Kenggun HOU segera diberi laporan. Dan Seng Panglima sendiri menulis surat laporan ke Pak Hia. Di Pak Hia, ketika Kaisar Yong Ceng menerima laporan dari Hang Chiu itu, ia menarik napas sedih juga. Bagaimanapun juga, Ni Kenggiau adalah saudara seperguruannya, pembantunya sejak awal perjuangannya merebut tahta dan mengamankan tahta. Kendati Ni Kenggiau kemudian dianggap terlalu menyayangi kekuasaannya, sehingga perlu disingkirkan, tapi Kaisar Yong Ceng tak membayangkan kalau begitulah akhirnya. Desahnya sambil memegangi kertas laporan dari Hang Chiu itu, Yah, care ini mungkin membuatmu puas, sute. Karena kesombonganmu, kamu mau mati hanya oleh tanganmu sendiri. Seandainya kau dulu tidak menjadi besar kepala dan coba-coba menyaingi kekuasaanku, aku tidak keberatan kau terus mendampingiku selama-lamanya. Begitulah, kematian Ni Kenggiau setidaknya diberi harga satu hlaan napas seng putra langit yang agung. Lumayan. Padahal kematian ribuan orang Sio Lim Pai, HWL Yong Pang, Pek Lian Kau, Jit Goat Pang, para pendekar yang diundang ke Hang Tian Lo, bahkan ratusan ribu nyawa di Jing Hai, tidak membuat Kaisar Yong Ceng menarik napas sedih sekalipun. Tetapi Ni Kenggiau pun segera dilupakan. Sebuah bidak catur yang sudah masuk kotak takkan berarti lagi, tak peduli bidak itu para jurid atau kereta karena sudah keluar dari papan permainan ya segera dilupakan. Sementara permainan belum selesai, masih akan ada banyak bidak-bidak yang menyusul masuk kotak. Tanda bintang. Hang Chiu bukan cuma kota bersejarah, tapi juga kota wisata yang memiliki banyak pemandangan indah. Karena itulah Liong Ketoh betah tinggal di Hang Chiu beberapa hari, selain itu, Liong Ketoh juga sering menyuruh pengawal-pengawalnya untuk menyamar dan berkeliling kota, agaknya mencari sesuatu. Ketika mendengar tentang kematian Ni Kenggiau, Liong Ketoh lalu mengadakan pesta sebagai syukuran, Begitulah. Pada suatu malam, nampak sesosok bayangan berjalan mendekati bangunan sayap kanan gedung Chong Penghu, tempat menginapnya Liong Ketoh dan rombongannya. Ketika hampir sampai ke pintu masuk, orang itu pun dihadang oleh pengawal pegawai. Pribadi Liong Ketoh yang galak-galak. Tapi orang itu nampaknya tidak gentar, malah bertanya dengan nada tidak hormat sedikitpun, Liong Ketoh menginap di sini sikap kurang ajar itu langsung menggusarkan. Para pengawal, menimbulkan rasa bermusuhan. Mereka menghunus senjata-senjata mereka dan mengurung si kurang ajar itu. Menyerahlah, bangsat. Kekurang ajaranmu pantas mendapat hukuman yang berat. Orang kurang ajar itu terkekeh dingin, aku tidak bermaksud jahat. Tolong delang saja kepadanya, pihak kami sudah menyetujui usul kerjasamanya yang dulu. Dan sekarang pihak kami menanti kelanjutan urusan itu. Kami menunggu di kuil Tingkeng Bio di luar kota sebelah timur nanti waktunya tengah malam tepat. Kalau Liong Ketoh ataupun wakilnya tidak datang di saat dan tempat itu, perjanjian batal dan kami bebas berbuat apa saja. Kata-kata serba kurang ajar itu membuat para pengawal pribadi Liong Ketoh gusar. Senjata-senjaya mereka segera melayang ke arah orang itu. Orang itu cuma tertawa dingin menyambut serangan itu, tiba-tiba ia melompat mundur sambil menguraikan rambutnya, bahkan sebagian rambutnya sengaja ditutupkan ke depan wajahnya. Tubuhnya bergetar sejenak sambil memperdengarkan suara guma merendah dan seram, kedengarannya seperti suara mantra. Sekitar tubuh orang itu tiba-tiba diliputi asap tebal hitam. Senjata para pengawai terus menikam ke tengah-tengah asap itu, tetapi mereka heran ketika merasa senjata mereka tidak menyentuh apapun. Apalagi ketika asap itu tiba-tiba buyar dihembus angin lokal, ternyata orang tadi sudah tidak ada di tempatnya. Para pengawal Liong Ketoh tercengang. Mereka mengepung melingkar dengan ketat. Kalau orang tadi keluar dari kepungan, tentunya akan ada yang melihatnya atau merasakannya. Nyatanya tidak satupun dari mereka bisa menyebut kapan dan bagaimana care perginya orang itu padahal pengawal-pengawal Liong Ketoh itu adalah pesilat-pesilat yang tidak lemah. Jangan-jangan, yang tadi itu adalah makhluk halus kata seorang pengawal sambil. Orang itu cuma tertawa dingin menyambut serangan itu, tiba-tiba ia melompat mundur sambil menguraikan rambutnya, bahkan sebagian rambutnya sengaja ditutupkan ke depan wajahnya. Merabah-rabah tengkuknya sendiri yang mulai merinding. Jangan-jangan sahut yang lainnya ragu. Ragu. Jangan-jangan Nikeng Giau. Para pengawal itu tahu, antara Nikeng Giau dan majikan mereka Liong Ketoh saling membenci. Kemudian mereka mendengar Nikeng Giau mati bunuh diri, yang menurut kepercayaan arwahnya akan terus berkeliaran. Tidak heran kalau muncul mendugaan berbau tahyul itu. Mungkinkah arwahnya masih gentayangan dan ingin mencari ong ya? Kata-katanya tadi perlu kita sampaikan kepada ong ya atau tidak? Saat ini ong ya sudah beristirahat, mana berani kita membangunkan hanya untuk memberi tahu urusan aneh ini? Urusannya memang aneh tapi penting bahkan mungkin gawat. Siapa tahu benar-benar ada roh gentayangan yang mengincar keselamatan ong ya? Kalau kita beritahu ong. Ya, bukankah bisa diambil tindakan pencegahan? Para pengawal itu berunding sejenak dan kemudian menunjuk salah seorang untuk melapor kepada Liong Ketoh.